Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat semuanya, saudara semuanya. Saudara pernah nggak sih dengar orang-orang dulu pernah ngomong kayak gini, anak-anak itu terlahir itu seperti kertas, selembar kertas yang kosong, yang setiap hari akan ditulis oleh orang tuanya. Pernah dengar nggak? Kita sering dengar kayak gitu. Itu adalah satu teori yang ditulis sama nama John Locke. Itu teori yang dikasih, diidekan oleh namanya Aristoteles. Dia bilang awalnya adalah anak itu lahir seperti selembar kertas, yang nanti hari demi harinya akan ditulis melalui pengalamannya, akan ditorehkan melalui perkataan ayah dan ibunya, dan ditulis. Tapi semenjak psikologi kejiwaan anak dan perkembangan anak itu semakin meningkat, banyak beberapa psikolog yang bilang begini, enggak. Anak-anak itu dilahir nggak seperti selembar kertas. Anak-anak itu dilahir dengan satu talenta, satu gift, satu karunia yang Tuhan kasih, itu beda daripada yang lain. Jadi kalau bapak ibu bilang anak-anak itu lahir dari selembar kertas, beberapa psikolog itu bilang enggak. Anak-anak itu udah dikasih talenta pada saat dia lahir, yang sudah memang berbeda daripada yang lainnya. Nah hari ini kita mau ngebahas tentang talenta ini. Nah tujuan saya begini, saudara. Kalau saudara dengar dari tema kali ini, atau seminar kali ini, saya dalam pelayanan saya banyak banget orang tua yang selalu bingung dengan tujuan hidup. Atau nggak usah orang tua, kita aja suka nggak tahu tujuan hidup kita apa. Kita berkeluarga, nggak tahu tujuan hidupnya apa. Kita jalanin hari demi hari, mungkin kita punya apa yang kita punya sekarang, tapi kita nggak tahu tujuan hidupnya apa. Nah karena dia udah nggak tahu talentanya apa ya. Atau misalnya gini, dalam pelayanan saya banyak juga orang tua atau teman-teman yang suka kayak bingung, mau kuliahnya bagian apa, mau masuk ke perguruan tingginya apa. Nah itu juga salah satu kurangnya pengetahuan anak atau orang tua tentang talenta dia pada saat masa kecil. Atau dari kalau seandainya misalnya orang-orang udah nggak tahu tujuan hidupnya, orang-orang nggak tahu kenapa dia ada di dunia ini, kenapa dia masih hidup, dan sebagainya macamnya, itu bisa bikin kita punya salah ada identitas sama Tuhan. Kita salah mengenal sama Tuhan. Dan juga kita bisa jadi gampang menyerah. Hidup itu jadi gampang menyerah kalau kita tidak bisa mendiscover atau menemukan talenta yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau ngebahas ini, ini sangat penting sekali buat saudara semua dan buat kita semua tentang discover your children. Mengetahui, mencari tahu apa sih yang menjadi talenta mereka ya. Dan saya akan buka firman Tuhan. Boleh next, Kak Dolphin, sorry. Thank you. Dari Masmur 139, ayat 13 sampai 16. Ayatnya kebuka nggak ya? Soalnya kayaknya apa saya... Ya oke. Sebab aku membentuk engkau, sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya? Tulang... Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Salah satu psikolog Kristen, dia ini memakai, dia mendukung teori dia bahwa anak dilahirkan dengan talenta atau anak sudah dilahirkan dengan karunia. Yang mendukung firman Tuhannya itu salah satunya adalah ini. Engkau lah yang membentuk buah pinggangku dan menenunanku dalam kandungan ibuku. Jadi artinya begini, psikolog itu bilang begini. Berarti waktu kita dilahirkan, itu udah ada, Tuhan sudah membentuk kita. Dan bentuknya itu bukan seperti selembar kertas, Tuhan sudah kasih setiap kita itu benih. Benih karunia atau karunia yang Tuhan sudah kasih yang berbeda daripada yang lain. Jadi kita beda dari yang lain. Oke, boleh next slide, Kedolfin? Lanjut lagi. Ini tadi ya, si Jon Lok orang yang bilang anak terlahir. Nah, dia bilang begini, kalau Jen Jekis Riso, dia bilang begini, setiap anak terakhir dengan pengetahuan dan akal budi. Mereka terakhir dengan keadaan yang baik, tapi lingkungannya yang membuatnya tidak baik. Jadi anak itu udah lahir tuh sebenarnya udah baik. Yang bikin salah itu adalah lingkungannya. Oke, lanjut lagi. Nah, hari ini... Lanjut. Hari ini, tadi saya udah bilang, apa keuntungannya kalau kita mengenal potensi atau talenta pada anak, atau potensi pada anak atau orang tua ya. Kadang-kadang kita sendiri mungkin juga kurang tujuan hidup, karena kita nggak tahu talenta kita apa. Nah, hari ini kita juga akan bahas. Jadi hari ini tujuan saya gini, Saudara. Bukan untuk orang tua aja, tapi untuk kita, Saudara. Karena gini, saya sendiri pun tahu tujuan hidup saya, saya tahu di anak. Tapi saya nggak tahu spesifik, saya tahu panggilan kursus saya itu di anak. Tapi saya mau tahu spesifiknya apa. Nah, dari sini ya. Oke, lanjut lagi. Oke, hari ini saya mau ngebedain antara talenta sama skill atau keahlian. Apa sih sebenarnya yang jadi talenta? Talenta itu secara singkatnya begini, Saudara. Kemampuan yang permanen, yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, permanen. Dan itu pemberian Tuhan, alias nature, alam, bukannya nurture yang dikembangkan, atau dilatih, tapi ini pemberian Tuhan alam. Dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Dalam satu talenta ya. Terus ini sudah ada, dan nanti diolahnya itu melalui coaching. Coaching ini bisa jadi satu sarana untuk menggali talenta kita. Untuk tahu apa itu. Nah, sedangkan skill atau keahlian, keahlian yang dimiliki untuk melakukan tugasnya, jadi ada satu tugas, dan dia harus memiliki skill untuk menyelesaikan tugas itu. Dan ini adalah nurture, dikembangkan. Dan ini dapat dimiliki dengan cara belajar, dan harus dikembangkan dengan training. Nah, itu singkatnya. Nah, ini contoh talenta. Lanjut lagi, Kak. Nah, ini talenta. Contohnya kayak gini, ya, Saudara. Talenta itu bukan kayak gini. Saudara suka bilang gini, ada anak nih, bisa main gitar. Terus Saudara bilang gini, oh iya, talenta dia di main gitar. Kalau secara psikolog atau secara pengembangan anak, main gitar itu adalah bukan talenta. Main gitar itu adalah skill. Kenapa skill? Karena itu perlu dilatih dan dikembangkan. Jadi, talenta dia apa? Oh, kalau Saudara lihat nih di komputer sini nih, di layar Saudara, berarti dia jangan-jangan art. Tentang dia punya kesenian. Atau Saudara bilang begini, oh, anak saya itu sukanya atlet. Dia pengen banget main bulu tangkis. Dia kalau main bulu tangkis, benar. Nah, itu bulu tangkis itu bukannya talenta, Saudara. Bulu tangkis itu adalah skill. Kenapa skill? Karena itu harus dikembangkan. Itu satu keahlian. Nah, jadi apa talenta dia? Nah, kalau talentanya atlet, itu berbagai macam padangan. Seorang psikologi bilang begini, atlet itu sebenarnya hebatnya itu bukan di gayanya, tapi di otaknya. Jadi, the way they think, cara dia berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dia combine dengan gerakan. Jadi, kalau misalnya kayak gitu, dia di mana tuh talenta dia? Oh, jangan-jangan talenta dia di divergent thinking, cara berpikirnya, emosionalnya. Tapi ada juga orang bilang ini, kalau atlet itu, kalau atlet atau pemain bulu tangkis itu, mungkin dia talentanya di apa? Di problem solving. Karena dia bagaimana dia menyelesaikan kemenangan itu, menyelesaikan setiap masalah. Atau nyanyi. Anak saya suka nyanyi. Dia suka nari-nari. Talentanya di nyari-nyanyi. Itu talenta nyanyi itu, nari itu adalah skill. Karena itu perlu dikembangkan hari demi hari. Jadi, apa? Dia punya talenta. Talenta. Oh, jangan-jangan dia di kesenian lah. Sistem thinking. Berpikir. Karena dia harus berkombain. Antara lagu, antara gerakan, dan dia harus combine dengan cara dia vokal. Jadi, itu otak yang dipakai. Gitu. Atau anak saya bawel, anak saya yang pintar cari alesan. Nah, itu juga sebenarnya ada caranya apa. Misalnya, anak saya suka bawel, apa segala macam. Nah, itu bisa kita lihat apakah itu social intelligence-nya yang tinggi cara dia bergaul atau influencing. Ketika dia di kamar nih, apa namanya, dia lagi main sabun. Itu seba-tiba semuanya berantakan. Ditanya siapa yang bikin berantakan? Kakak. Kakak, mama. Kok kakak kamu yang ini? Enggak, kakak gak ngapa-ngapain. Kakak cuma mau bilang, ih, seru. Kalau kamu mau seru, tuh, buang semua sabun dalam bak. Pasti seru deh. Terus abis itu bodohnya, si adek ikutin. Nah, yang disalahin siapa? Si adek. Karena dia tuang sabun dalam bak. Si kakaknya cuma ketawa-tawa doang. Kakak gak ngapa-ngapain. Kakak cuma ngomong doang. Kakak cuma bilang, kalau mau lebih seru, itu aja tuh buang sabun di dalam. Dia lakuin. Nah, apa? Berarti jangan-jangan dia punya talenta di apa? Itu influencing kah? Gampang mempengaruhi orang? Apakah dia punya talenta di communication dengan caranya? Kayak gitu-gitu. Terus misalnya kayak dia lagi jalan, kita bawa dia jalan ke pasar, tiba-tiba kita ngeliat dia hilang, dia lagi ngomong sama tukang telur, tukang ikan. Nah, berarti mungkin dia punya talenta di relationship building, membangun hubungan, social. Nah, itu talenta. Jadi, kalau saudara pikir kayak main gitar, nyanyi, atau kayak main blow tankies, main bola, itu talenta. Karena itu skill, keahlian yang harus dikembangkan. Ya, lanjut lagi. Kak, thank you. Memasak juga, saudara. Kalau kita pikir kayak memasak, anak saya suka masak gitu ya. Dia jalan-jalan talentanya dimasak. Itu sebenarnya, ya bisa, tapi dia itu lebih kayak talentanya itu kadang-kadang ada psikolog yang bilang memasak itu sebenarnya skill. Talentanya di apa? Di mengingat. Mengingat bahan-bahan, dan ketika dia mencoba membayangkannya. Ada bongkar-bongkar, terus suka mengapis resiko, misalnya contoh kayak misalnya si anak si dede yang tadi buang sabun dalam bak, kenapa dia ngikutin? Apa dia nggak mikir? Oh, mungkin apa dia pikir gini? Ah, yaudah, coba. Ambil resiko aja. Nah, itu juga, apa, restacking. Itu juga talenta. Bosy. Suka ngajar-ngajarin. Suka nyaut. Suka tiba-tiba main sambar aja kalau ngomong. Nah, itu juga harus diperhatikan. Apa nih? Nanti kita yang perhatiin gitu ya, anak kita. Apakah dia mau ngomong kita yang nggak dengerin, atau ada sesuatu talenta yang dia punya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Rika, thank you. Oke. Nah, untuk orang dewasa, saudara, ini talentanya kadang-kadang sulit untuk kita, kita nggak tahu. Sampai sekarang ada, saya ketemu ya, unik sekali ya, saudara. Ada seorang bapak, usianya 50 tahun, 50 lebih lah ya, 53, 54. Dia udah ganti pekerjaan 8 kali. Dan pekerjaannya itu beda-beda. Jadi chef, jadi supir grep, terus abis itu dia coba-coba lagi jadi sales, dan dia tuh ngelakuin semuanya itu, saya pikir gini, apakah karena uang? Dia mau coba, dia mau cari kesempatan. Tapi setelah saya itu, saya nanya sama dia, bapak kok ganti pekerjaan 8 kali? Kebetulan ini supir grep ya. Kedua bapak, ganti pekerjaan 8 kali, udah gitu, nggak nyamuk. Wah lagi pak. Terus dia bilang ini, sebenarnya bu, saya lagi nyari tujuan hidup saya. Wah, bahaya. 50 lupa, saudara, nyari tujuan hidup dengan mencoba-coba kayak gitu. Saya bilang gini, nggak apa-apa nyoba daripada nggak sama sekali dia coba, nanti dia menyesal. Tapi seandainya dia sudah tahu talenta yang dia Tuhan kasih, itu akan lebih berkembang dengan cepat gitu ya. Nah, kalau kita untuk orang dewasa, gimana cara kita tahu talenta? Cara gampangnya gini, saya nanya, pertanyaan kayak gini, apa yang saudara enjoy lakuin? Masuk ke bagian C. Kegiatan apa yang saudara enjoy lakuin, bahkan saudara rela bergadang-gadang untuk melakukan hal itu. Nah, jangan-jangan itu jadi talenta saudara. Terus abis itu, saudara bisa nyanyi juga sama teman, eh, kalau saya ngomong nih ya, topik apa yang kira-kira udah nggak semangat saya ngomong ya. Kalau contoh nih, misalnya soal masak, saudara cuma kayak, oh iya, giliran kita ngebahas soal listrik, sambungin ini positif, negatif, ini kabelnya yang ujungnya female, male gitu. Saudara aktif, saudara ngerti, saudara tahan, dan saudara dengan nada yang bersemangat. Nah, jalan-jalan itu jadi talenta saudara. Nanti kita cari tahu lagi ya, passion ya, ini passion. Terus apa yang saudara sering impikan, diimpiin, kalau malam mau tidur, eh, tiba-tiba ngimpiin gitu ya. Kalau misalnya, ngimpinya tentang makanan, apalagi lagi kayak gini, corona, besok mau masak apa, masak lagi makanan, terus yang dipikirin. Saudara tuh abis itu yang dinonton di Youtube, makanan, cara bikin roti bolu, cara bikin donat, karena sekarang corona semua orang, hampir semua bikin donat. Setiap kali saya buka Facebook, setiap hari ada aja bikin donat gitu ya. Nyoba-nyoba donatnya, saudara, bisa aja tuh jadi salah satu passion saudara yang nggak pernah kesampean. Karena corona, di donat dia bikin, biasanya beli, mpe-mpe juga bikin gitu ya. Nah, apa yang membuat saudara gemes, menangis gitu? Saudara misalnya kayak gemes sama orang-orang yang bikin kes, orang-orang yang nggak punya humanity, kemersyaan gitu ya, gemes. Nah, itu jangan-jangan jadi salah satu talent atau passion saudara. Dan saudara harus tahu, berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Apa yang menjadi saudara kayak, aduh, saya pengen perbaiki ini. Saya enjoy lakuin ini. Saya rela bergadang-gadang untuk lakuin ini. Ini untuk orang dewasa. Nah, sekarang kita akan lihat untuk anak-anak. Boleh lanjut lagi, Kak? Oke, untuk menemukan natural talent, atau talenta alami yang dimiliki setiap anak. Oke, next lagi. salah satu besar untuk kita semuanya ya. Anak-anak itu memang Tuhan titipkan sama kita. Pasangan saudara, Tuhan berikan buat saudara. Tapi ingat, di atas segalanya, ini bukan tentang saudara. Ini tentang Tuhan yang percayakan kepada saudara. banyak orang tua yang selalu kepingin anaknya seandainya dia jadi, contoh orang tua saya ya. Orang tua saya adalah hambat Tuhan. Dan dari dulu, dia kepengen saya menjadi hambat Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan saya, ada satu masa di mana saya nggak mau jadi hambat Tuhan. Saya memilih untuk nggak jadi hambat Tuhan. Tapi saya belajar gini ya, dari orang tua saya sendiri. Ketika saya bilang gini sama orang tua saya, Mak, aku nggak mau sekolah kitab, aku mau ambil public speaking. Public speaking. Terus abis itu, mami saya nggak bilang kayak, jangan. Mami saya bilang, ini kamu yakin, udah doain apa segala macam. Tapi akhirnya gini, dia izinkan saya untuk mengkuliah, kuliah ambil yang lain. Tapi ketika saya udah kuliah ke tempat lain, waktu saya udah coba kuliah public speaking itu, saya ngeliat kayak, oh ya, ini bukan saya. Ini bukan saya. Akhirnya, saya yang udah belok, saya balik lagi. Tapi kenapa orang tua saya kasih saya? Karena dia tahu, it's not about them. Itu bukan tentang mereka. itu tentang apa yang anak, apa yang Tuhan hati, yang Tuhan udah taruh dalam kehidupannya. Itu tentang dia punya pilihan kehidupan. Itu tentang apa yang dia melakuin. Jangan taruh kepentingan kita, keinginan kita, kerinduan kita kepada anak. Kita anak-anak itu semua berhasil. Tapi ketika anak-anak mengambil keputusan yang lain, ya izinkan mereka. Next lagi, Kak. Tugas kita apa? Jadi, inilah tugas kita. Orang tua harus memberikan model, contoh, teladan kepada anak-anak. Tapi bukan reflection. Reflection itu bagaikan kaca ya. Saya ngeliat diri saya, nanti anak saya mesti kayak gitu. Bukan. Kita hanya cuman memberikan model, contoh kepada anak. Nanti ujung-ujungnya, biarlah mereka yang pilih. Saya jujur nih ya, saya terberkati banget, selalu terberkati dengan keluarganya Kak Sandi, tentang saksian keluarganya. Orang tuanya itu ngalamin proses yang nggak gampang. Tapi ujung-ujungnya, orang tuanya memberikan model dan contoh, dan akhirnya gini loh, mereka balik lagi ke Tuhan. Dan sekarang semuanya jadi hamba Tuhan. Semuanya loh, saudara. Bukannya satu, bukannya dua, tapi semuanya jadi hamba Tuhan. Dan ingat gitu, ini bukan tentang saya, saya kepengen anak saya jadi bos, saya kepengen anak saya jadi chef kah, saya kepengen anak saya jadi hamba Tuhan. Tapi ingat, ini bukan kepentingan saya, ini bukan interesnya saya, saya harus ngesampingkan itu, tujuan saya cuman memberikan model. Model seperti apa? Udah, model bagaimana kita dihidup sama Tuhan, contoh sama Tuhan, berikan teladan sama anak-anak. Dan itu yang harus kita tahu. It's not about us, bukan tentang kita, tapi semuanya tentang Tuhan. kita bukannya berikan dia refleksion, tapi kita berikan dia model atau contoh. Yang kedua, next saja. yang kedua, ini tugas orang tua ya, tolong pay attention, lihatin dan perhatikan. Ini, ini, pay attention. Saya selalu bilang begini, buku ya, kalau saudara pergi nih, ke toko buku tentang parenting, itu banyak banget. Banyak banget buku. semuanya nawarin teori-teori yang berbeda. Teori A sampai Z, bahkan balik lagi ke A1, A2, A3, dia kembangin semua teori-teori yang ada. Tapi ujung-ujungnya nih, saudara, orang yang tahu anak kita, orang yang tahu keluarga kita, itu cuma saudara sendiri. Cuma orang tua sendiri. Saya kalau lagi di ruang counseling nih, saudara, saya cuman gini, kadang-kadang saya, dia cerita nih ya tentang anaknya gitu. Saya perhatikan dulu orang tuanya, gaya parentingnya seperti apa. Saya perhatikan dulu gimana dia ngomong sama anaknya, bagaimana dia merespon sama anaknya. Saya perhatiin dulu. Kenapa? Karena saya nggak usah tahu tentang masalahnya anak. Saya sebelum cari panggil anak itu, saya pengen tahu anak itu. Saya cuman gini doang, saya pengen tahu apa sih yang ada di pikiran orang tua tentang anak. Nanti belakangan baru, apa sih yang anak pikirin tentang orang tua. Tapi hanya orang tua sendiri, hanya saudara semua yang tahu tentang anak saudara. saya orang belajar pun nggak akan tahu 100 perhatiin tentang anak saudara, kecuali saudara sendiri. Jadi, harap saudara ini memberikan atensi yang khusus sama anak-anak. Hanya saudara yang bisa tahu. Nah, untuk talenta ini, untuk talenta ini juga saudara yang tahu. Di sini, ada pertanyaan gini, pada usia berapa natural talent atau talent yang alami akan muncul, saya mau bilang gini, ini adalah proses yang terus menerus yang dibangun sejak dini dan sejak dini pada dia masih muda dan biasanya kalau udah mulai bisa berkomunikasi, mulai berbicara. Ada seorang ahli si Becky, dia bilang begini, dia bikin satu jurnal, saudara, jurnal dia tebel, itu tentang mendiscover mencarita tentang talenta, saudara. Dia bikin jurnal itu tebel banget. untuk menjurnal setiap minggu apa yang saudara perhatikan dari anak saudara, talenta-talenta. Itu ditulis dari anak itu mulai bisa berkomunikasi, mungkin sekitar satu tahun, sampai anak itu 21 tahun. Jadi bayangin tebelnya itu buku seorang orang tua yang menulis talenta anaknya. Nah, ketika dia seperti itu, dia tahu, jadi dia tinggal nanti waktu anak-anak sudah mau kuliah, dia tinggal kasih pendapat. Bagaimana kamu ambil contoh misalnya sport, olahraga, bagaimana kamu ambil pemasar, bagaimana kamu ambil politik. Karena orang tua itu punya buku dan ini ongoing proses. Nggak bisa cuma sekali, bisa cuma dua kali, ini ongoing. Karena gini, saudara-saudara bisa bilang gini ya, saudara lihat nih, anak saudara jago nyanyi. Terus saudara masukin dia ke tempat les vokal yang terbaik. Oke, bulan-bulan setahun, habis setahun tiba-tiba dia gini, maaf, aku nggak mau les ya. Dan dia udah menimbulkan pesanan. Dan saudara marah, mama udah keluarin uang, ini sekolah-saudara baik, kamu setahun aja udah bosan. Lain kali kamu mau minta les apa, mama-papa nggak kasih ya. Karena kamu udah buang duit papa-mama selama setahun ini. Nah, kita kecewa juga. Padahal ini, anak tuh lagi mendiscover, lagi pengen tahu, saya nyanyi. Ini mungkin yang saya sekembangkan. Saya mungkin talentanya di art, di kesenian. Tapi mungkin saya mau mengembangkan nyanyi. Saya masuk, oh bukan saya tuh, akhirnya saudara kecewa. Nanti udahannya dia minta les drum. Saudara marah lagi. Kamu nih, mama udah lesin kamu kemarin vokal yang terbaik. Kamu sekarang mau minta drum. Di mana sih? Nah, besokannya dia drum. Akhirnya kita masukin nih. Setahun. Dia bosen lagi. Dia mau minta gitar dan sebagainya. Nah, berarti gini, dia lagi mendiscover. Dia pengen tahu sebenarnya apa. Tapi dia tahu talentanya di kesenian. Cuma dia pengen lihat. Dia melihat orang main viola, dia tertarik. Dia main ini, dia tertarik. Jadi akhirnya nanti gini, dia mungkin gini saudara, ada saat masa di mana dia bisa semuanya. Ketika dewasa, dia bisa semua. Dia bisa drum, dia bisa gitar, dia bisa bass, dia bisa semuanya. Cuma akhirnya dia punya talent telur dadar. Menyebar. Menyebar. Karena dia bisa semua. Nggak ada satu yang dia bisa lebih mendalam. Nah, ada ruginya nggak? Nggak ada. Cuma lebih luas aja. Tapi, tapi dia jadinya nggak fokus. Gitu ya. Karena gini, kadang-kadang saya pikir kalau orang yang kerjanya fokus, unik juga saudara saya, kenal satu orang yang belajar tentang ikan paus, tapi ikan paus cuma belajar siripnya doang. Udah, itunya doang. Sirip ikan paus, dia paham. Jangan ngomongin giginya, nggak usah ngomongin badannya, nggak usah ngomongin baunya, nggak usah ukurannya-ukurannya. Dia cuma belajar siripnya. Dan setiap kali ada masalah dengan sirip ikan paus, dia selalu dicari. Nah, jadi fokus. Ketika fokus itu penting banget. Apa yang kita suka dan fokus. Kalau misalnya dia mau main gitar, biola, segala macam, ya bisa. Tapi tadi yang saya bilang, saya telur dadar. Pay attention sama anak. Nah, lanjut lagi, Kak. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan terhadap anak saudara? Ini sama anak-anak ya, saudara ya. Kalau orang tua, tadi saya udah bahas sama anak-anak. Perhatikan gini, apa sih yang spot on, yang beda antara anak ini sama anak-anak yang lain? Contoh, komunikasi. Komunikasi dia. Contoh, kalau dia ngomong sama kita, tuh pinter banget. Kayaknya ngambil hati banget. Kalau ngomong sama yang lain, nggak. Terus dia usianya, misalnya kayak 8 bulan, udah bisa ngomong. Jalan belum, tapi ngomong udah lebih bisa, bahkan lancar. Nah, perhatikan kayak gitu, apa yang spot on. Cara dia komunikasi dengan orang tua, mungkin dia talentanya itu di public speaking, di social intelligence, gitu. Cara dia bergaul, terus mainan favoritnya dia. Mungkin ada ketika orang lain senang main mobil-mobilan, kalau dia senang main mobil-mobilan, tapi dibongkar semua sama dia. Bannya dia copot-copotin, atasnya dia copot-copotin, karena dia pengen tahu. Nah, perhatikan hal-hal kayak gitu. Terus, apa tontonan yang menarik buat dia? Nah, yang paling gampang kalau spot on, yang hal yang simple, saudara yang bisa saudara lakukan, kayak gini contoh. Misalnya, saudara ajak dia pergi ke pesta ulang tahun, atau ke pesta pernikahan. Nah, waktu pulang, saudara nanya, apa yang kamu perhatiin? Apa yang menarik buat kamu? Ada yang mungkin bilang ini, Pak, mah, bunganya bagus ya. Pak, mah, kuenya gede ya. Pak, mah, tadi tante ini pakai bajunya kayak begini ya. Nah, waktu saudara perhatiin, apa yang dia perhatiin ketika dia pergi keluar? Nah, itu bisa menjadi salah satu yang bisa kita perhatikan yang bisa dikembangkan. Nah, tadi si om itu kok datangnya pakai mobil ini? Jadi, ketika anak yang paling gede perhatiin bunganya, anak yang paling anak kedua perhatiin makanan ya, anak yang ketiga perhatiin ya mobil si om ini sama tante ini. Nah, dari situ tuh kita udah bisa pay attention. Oh, anak ini kok ya? Berarti arahnya kemana ya? Apa yang dia menarik? Terus kita tanya lagi, kenapa emang bunganya? Iya, kayaknya gak nyambung banget. Udah merah, kuning, norah banget. Nah, jadi kita langsung kayak, oh, kita kadang-kadang kan bilang kan, jangan bilang begitu. Tapi kita dengerin, emang harusnya kayak gimana, Kak? Ya, kayaknya ya, ma, warnanya putih, warna salam. Oh, berarti dia punya talenta di perpaduan warna tuh. Dia pinter di perpaduan warna. Terus misalnya dia bilang ini, mobilnya. Kenapa emang mobilnya? Iya, yang kemarin dia naik Avanza, terus sekarang dia naik R3. Oh, emang beda, Kak? Terus dia bilang, iyalah, Mak. Kalau mesinnya gini, oh, jangan selama ini yang dia di YouTube nontoninnya mesin mobil. Nah, kayak gitu-gitu bisa kita jadi bahan-bahan cara kita mendiscover talentanya mereka, ya. Nah, atau juga dengan gini, tadi kita udah bilang perhatikan yang spot on. Yang kedua, komunikasi non-verbal dan verbal. Harap orang tua mengerti begini, komunikasi itu bukan hanya verbal, saudara, bukan hanya waktu kita ngomong. Ada orang-orang yang pendiem, yang dia gak bisa ngomong, yang gak bisa berkata-kata, tapi bukan berarti dia berkomunikasi. Setiap gerak-gerik, setiap apa yang dia pakai, apa yang dia bawa, apa yang dia lakukan, itu komunikasi loh tentang seseorang. Ya, komunikasi verbal, contohnya ekspresi. Ekspresi dia waktu ngomong, marahnya, sedihnya. Atau rutinitas. Biasa kalau dia pulang, makan, cuci tangan, cuci kaki. Mau cuci tangan, cuci kaki, makan, terus taruh tas, beresin buku, terus abis itu dia belajar dulu, malam baru tidur. Nah, ketika hari itu dia gak ngelakuin rutinitas itu, kita bisa langsung nanya, itu verbal, itu verbal loh. Kenapa kak? Biasanya kamu pulang langsung cuci tangan, cuci kaki, kok sekarang kamu langsung beresin buku, kerjain PR. Nah, terus itu komunikasi. Dia bisa bilang, oh, enggak mah, aku PR-nya banyak banget, nanti aja aku makan. Nah, itu komunikasi ya. Nah, yang non-verbal itu, ketika dia ngelakuin sesuatu, lebih dari tugasnya, atau bisa gini, anak-anak yang suka ganti-ganti baju. Saya punya salah satu kop keponakan saudara, dia setiap kali dari rumahnya ke rumah saya, itu cuma tiga menit tank mobil. Tapi dia ganti baju nih, mandi di rumahnya dia. Tiga menit pulang balik ke rumah saya, main ke rumah saya, dia minta ganti baju. Dia cari baju. Bajunya dia ada beberapa di rumah saudara. Ganti semuanya. Dia cari. Terus saya kasih, ini enggak mau. Sudah, dia main, dia main, dia main sama omanya. Tidak lama dia minta ganti baju lagi. Ganti bajunya warnanya lain lagi. Nah, itu ketika kayak gitu, itu namanya komunikasi non-verbal. Dia berbicara melalui warna. Dia mau ngomong sesuatu melalui warna. Contoh, kayak misalnya dia bilang, enggak cuma ngomongin kenyamanan ya, misalnya bajunya kesempit, itu juga bilang, aku mau ganti baju. Baju sempit, saya enggak nyaman, saya minta ganti. Tapi dia ngomongin soal perpaduan warna. Kalau dia lagi warnanya kuning, dia mainnya happy, gitu-gitu. Jadi, berbicara melalui warna, misalnya kayak gitu. Jadi, kita harus perhatiin apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka sadari atau notice dari lingkungannya, apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka rasakan. Kalau ada anak saudara bilang, misalnya gini ya, Ma, itu mama bikin apa tuh? Ini bikin roti nih, bikin donat nih. Mama lagi coba-coba. Terus dia bilang begini, ih, mama itu tampangnya enggak bagus banget nih. Kok lucu sih tampangnya kayak gitu? Nah, kita sebagai orang tua jangan langsung kayak, apa sih kamu? Bersyukur mama bikinin kamu makan. Diem kamu, gitu. Jangan gitu. Dia lagi mengkomunikasikan sesuatu. Dan kita orang tua bisa bilang gini, emang musimnya kayak gimana, Kak? Harusnya yang bikin bagus. Nanti biar dia bilang, kayak gini, Ma, kita kasih ini-ini aja. Nah, waktu dia begitu, kita tahu, oh, yang talenta seperti itu, ya. Pay attention. Lanjut lagi, Kak. yang terakhir, sebagai untuk misalnya mengetahui potensi, talenta yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan berikan kepada anak itu, berikan dia pilihan, saudara. Pilihan. Pilihan itu, jangan kadang-kadang kita yang memilih. Ijinkan mereka untuk memilih. Give them a real choices. Pilihan. Karena mereka itu senang loh, dikasih, diizinkan untuk bantu memilih. Ya, ketika anak itu misalnya memilih, kamu pakai baju apa? Hari ini. Ini atau ini. Yang ini, Ma. Oke, kasihkan mereka dia pilihan seperti itu. Kamu, Ma, aku lapar banget, aku kenyang banget, Ma. Tadi pagi aku makan banyak banget. Boleh nggak aku makan siangnya jam 2 aja, atau jam 3 aja, soalnya aku kenyang banget. Ijinkan dia. Itu badan dia lagi ngomong. Kadang-kadang kita maksa ya. Jangan. Nanti Mas Tuhanin. Harus makan jam 12, gitu. Padahal badan dia kayak Mas kenyang. Oh, yaudah. Kalau kamu makan jam 2, tapi mungkin jangan jam 2 kali ya, jam 1 aja. Dia bilang, nggak lah, Mama. Mas kenyang. Kalau gitu kamu makan dikit deh, supaya Mama lihat kamu makan. Dia lagi bilang dia kenyang. Udah. Kasih erotika 1. Yaudah, ntar dia lapar, dia minta lagi. Apalagi untuk anak-anak yang udah bisa komunikasi ya, kelas 3 kayak gitu. Ketika kita berikan dia pilihan, dia bisa menghargai kita juga loh. Ketika kita respect sama dia, menghormati dia, dia bisa merrespect kita juga. Anak kita, dia misalnya main game, aku mau minjem, mau main game. Yaudah, boleh. Cuma kamu 10 menit ya, Mama kasih pokoknya 10 menit. Habis 10 menit, kamu balikin lagi. Ya, udah. Kita respect. Respect dia mau main, yaudah nih, 10 menit. Janji. Yaudah, ambil. Ketika dia bilang, nggak mau, nggak mau. Pasti kan anak tentrum tuh ya, kalau udah diambil. Eh nggak, Mama respect. Mama hargai kamu mau 10 menit. Mama kasih. Tapi kamu juga harus hargai keputusan Mama 10 menit. Kayaknya Mama ambil. Nanti lama-lama-lama tentrumnya akan berkurang-kurang, karena dia tahu. Kita respect dia, kita dengerin apa yang dia mau, dia juga harus respect sama kita. Give them a real choice. Berikan dia, terpikir. Terserah dia, pilihan dia. Respect your children. Hargai. Dan ini sangat penting, saudara. Ketika kita menghargai, ada beberapa orang anak-anak yang nggak suka dianggap kayak anak-anak. Saya sadari gitu, anak-anak jama sekarang kadang-kadang lebih dewasa daripada umurnya. Dia ini mau, dia ini udah tahu apa yang dia mau. Kadang-kadang dia lebih pinter daripada dia. Kadang-kadang kita harus respect dia. Ada saat-saat dimana saya, misalnya gini, saya lagi jalan, lagi jalan, saya ngeliat anak-anak kecil gitu. Yang saya lihat, cara berpikirnya itu kayak orang gede. Saya hargai dia. Saya bilang gini, oke, sekarang kamu maunya apa? Aku nggak mau mandi, aku nggak mau mandi nanti. Aku mau mandinya nanti aja. Oke, jam apa? Jam 4 nanti. Wah, jam 4 kesorean. Nanti ya, sengajam lagi. Terus dia bilang, yaudah. Jadi kita hargai, respect dia punya pilihan. Jangan kita terlalu maksa. Karena itu nanti membentuk dia untuk jadi anak yang setiap saat harus bilangin, dibilangin, dibilangin nggak punya inisiatifnya. Lanjut lagi, Kak. Ketika di anak-anak itu udah mengekspresikan apa yang dia inginkan, kita sebagai orang tua harus men-encourage dia. Oke, it's okay. Bapak-apak, terima kasih ya. Udah bilangin kayak tadi gitu, bikin donat. Terus sebaik-sebaik dia bilang, ih mah, jelek banget mah bentuknya mah. Kita menghargai. Oh gitu ya. Gimana jadi caranya menurut kamu? Coba kamu yang bikin dulu, kasih tau mama. Kita mendorong dia. Apapun yang menjadi ekspresinya, kita bilang, jangan-jangan ngomong kayak gitu. Kita hargai dia ya. Rubah cara ngomongnya. Oke? Dan terakhir, Bapak, Ibu, Saudara, saya mau ingetin, kalau kita ini udah didesain sama Tuhan. Kita udah punya, setiap orang tuh punya desain yang berbeda-beda. Punya cara. Tuhan tuh membentuk kita semuanya berbeda-beda. Tuhan, lanjut lagi, Kak. Oke. Dalam Tuhan mendesain kita, saya selalu bilang ini, kalau pohon apel akan menghasilkan apel. Itu desainnya Tuhan. Jadi, kalau kita anak Tuhan, kalau kita jadi Bapak kita adalah Tuhan, maka yang dihasilkan adalah anak Tuhan. Dan ini adalah desainnya kita ya. Dan kalau kita udah tahu identitas kita, performance-nya kita, cara kita hidup itu, harus sama seperti Tuhan. Artinya begini, kalau burung itu harusnya terbang, kalau ikan harusnya berenang, kalau kita anak Tuhan, kita harus punya karakter Tuhan. Performance kita kayak gitu. Dan itu menjadi uniqueness kita. Uniqueness. keunikan kita daripada yang lain. Desainnya kita. Setiap orang di desain beda-beda, sesuai dengan hatinya. Saya punya teman gini ya, dia dari kecil udah ditanamkan sama papanya, hidupnya misi. Jadi, setiap kali berap, jadi dari dia kecil, setiap kali dia menabung, papanya sudah bilang ini, ayo nabung buat misi. Nabung buat misi. Waktu dia gede, dia tuh excitednya begini, dia bilang ini, Cici-Cici, aku udah punya uang 200 ribu, kata papa mau kirim berkat buat pelayanan di desa-desa. Terus saya gini, terus kakaknya ngomongnya pakai bahasa yang sama. Jadi, saya tahu, oh keluarga ini Tuhan ciptakan untuk misi. Gitu ya. Terus kalau misalnya kayak keluarga saya, Tuhan ciptakan untuk pelayanan. Jadi, kalau saya, semua keluarga saya pelayanan, dan saya tahu, nanti anak selanjutnya keturunan-keturunan kita adalah melayani Tuhan. Jadi, itunya gini, kemanapun kita pergi, Tuhan ciptakan untuk melayani Tuhan. Melayaninya khusus di gereja. Bukan hanya pelayanan, ada orang yang dipanggil pelayanan-pelayanan misi yang kayak memberikan makan ke orang-orang lain. Kalau keluarga kami, kami pelayanan di gereja. Itu panggilan kami. Jadi, nanti ketika dia, ketika nanti saya, nanti misalnya orang lain ini, kayak keluarga misi ini ya, ketika dia menikah, dia cari orang yang punya misi juga. Nanti akhirnya keluarga ini jadi keluarga misi. Dan akhirnya tujuan hidup dia itu, bukan lagi tujuan hidup, oh mau jalan-jalan ke sini, boleh jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya lebih ke misi. Saya mau jalan-jalan ke Afrika, karena buat misi. Karena emang tujuan hidupnya adalah misi. Dan ketika kita sudah sampai titik itu, saudara, kita tahu nih kita berkeluarga, kita cari tahu nih keluarga kita apa. Kita mau jadi keluarga yang pelayanan, misi, keluarga yang misalnya Tuhan berikan untuk memberi, apa keluarga yang gimana, nanti keluarga kita itu jadi punya tujuan hidupnya. Jelas. Talentanya di mana, gitu ya. Talentanya di thinking-nya, cara berpikirnya, sekolahnya, nanti saudara yang tahu, dan saudara yang perhatikan talenta mereka masing-masing. Sekali lagi, saudara, cuman saudara yang tahu, anak saudara. Cuma kita yang tahu talenta kita. Jadi bukan orang lain. Kita mau cari tahu, kita mau pergi, mau pergi cari misalnya, kayak ada beberapa orang paranormal, tujuan hidup, dan sebagian macamnya. Hanya kita yang tahu. Karena ini hidup kita, bukan orang lain. Dan kita sudah diciptakan Tuhan sesuai desainnya kita. Desainnya kita. Kalau pohon apel menghasilkan apel, kalau Bapak kita Tuhan, berarti kita harus jadi anak Tuhan. Performance kita juga sama. Kalau burung harusnya terbang, dan ikan harus berenang, kita anak Tuhan harus punya karakter Kristus. Dan Tuhan sudah kasih kita talenta yang berbeda-beda. Oke, sampai sini aja. Saya terserahkan kepada Kak Doni. Ya, oke. Buat teman-teman, thank you banget untuk Pastor Brace Budi untuk sharingnya hari ini. Ini saatnya kita sesi pertanyaan. Jadi, teman-teman bisa chat. Di situ ada room chatnya. Bisa diketik pertanyaannya, apa yang mau ditanyakan. Dan sementara menunggu, mungkin ada yang mau nanya. Saya akan mewakili beberapa teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan sebelumnya. Oke. Dan ini ada pertanyaan ya, Pastor Brace. Ada konflik nih, orang tua sama anak. Mungkin karena, mungkin anak dan orang tua kadang-kadang punya harapan yang berbeda. anaknya mau jadi penyanyi, orang tuanya pengennya anaknya jadi dokter. Jadi, karena mungkin keluarga dokter ya. Lalu, pada waktu dia sudah besar, ketika dia mau ngambil kuliah, ini terjadi konflik. Yang satu, yakin bahwa dia itu menyanyi panggilannya. Orang tua dia berkata, lu mau makan apa kalau lu nyanyi. lu nanti susah gitu. Dan konflik ini kadang-kadang sampai membuat kedua pihak stres ya. Orang tuanya stres, anaknya juga stres. Menurut Pastor Brace, gimana untuk kondisi seperti ini? Kalau saya balik lagi ke poin yang tadi ya, ingat, kita ini cuma penitipan dari Tuhan. Orang tuanya cuma kita dititipin doang sama Tuhan. Tapi, di atas segalanya, jangan taruh kepentingan kita terhadap anak. Bahaya, saudara. Bahayanya begini, nanti Tuhan punya panggilan khusus buat dia, dan kita yang menjadi penghalang. Penghalangnya. Jadi, hati-hati seperti itu. Dan untuk anak-anak, saya gini, kalau anak ini sudah dewasa, saya selalu bilang gini, ingat ya, pembuktian itu adalah bukan cara yang terbaik untuk kita bisa membuktikan kepada orang tua. Pembuktian itu artinya begini, awas ya, ma, saya buktiin sama mama. Saya cari uang, saya jadi penyanyi hebat, saya buktikan kepada keluarga. Akhirnya, dia keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah, dia ngelakuin tetap kayak gitu. Itu bukan cara pembuktian orang yang dewasa ya. Orang yang dewasa itu, secara usia itu, bukannya membuktikan seperti itu. Gimana caranya? Kita dengar dulu, kenapa orang tua, kalau kita ini, kalau ini, saya selalu lihat ada beberapa yang masih muda juga ya, saya ingetin gitu. Kalau pembuktian itu, kita bilang, kayak kita tahu dulu, kita tetap ngelakuin gitu. Hati-hati nanti akhirnya menjebak kita. Nah, kita kasih tahu dulu sama orang tua, kenapa? Diskusi. Dan orang tua itu harus open for discussion. Selalu harus terbuka sama diskusi. Karena diskusi itu, salah satu komunikasi terbaik. dan ingat above all else, di atas segalanya, jangan taruh kepentingan kita kepada anak. Karena ujung-ujungnya bukan tentang kita. Ujung-ujungnya itu adalah tentang bagaimana anak itu bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seandainya begini ya, saudara dipanggil sama Tuhan, keluarga saudara adalah keluarga misi, seperti yang tadi saya bilang. Yaudah, anaknya itu mau jadi penyanyi, tapi value dalam keluarga itu, misi dalam keluarga itu, itu nggak hilang dari dia. Dia jadi penyanyi, tapi misalnya penghasilkan dia untuk misi, atau dia jadi penyanyi untuk misi gitu. Atau kalau saudara pikir gini, value-nya saudara dalam keluarga adalah pelayanan. kemanapun Tuhan kirim kamu, nomor satu adalah pelayanan dalam gereja. Misalnya kayak gitu. Yaudah, dia mau jadi penyanyi kah, misi dalam saudara adalah dokter, tapi dia masih pelayanan di gereja. Yang penting value-nya itu dapat ada. Jadi talentanya itu, kayak misalnya kalau saudara, nanti mungkin dari powerpoint-nya bisa dibagikan atas Pak Sandy ya sama Pak Dolphin. Misalnya kayak gini, saudara ini keluarga ini punya talenta, misalnya kayak di storytelling. Entah bagaimana tuh ya, saudara kalau ngomong, itu aduh lucu banget gitu ya. Ngebanyol lucu gitu ya. Kayak ada orang kalau cerita sewa aja. Kita cerita kecopetan, cuma kayak oh kecopetan. Kalau ini orang nggak bisa teriak gitu ya. Bisa ikutan, woi saya misalnya gitu ya. Ado yang storytelling kayak gitu gitu. Dan itu talenta dia misalnya kayak gitu gitu. Dan misalnya nanti dia pakai itu untuk dia menjelas. Itu karena storytelling itu menurut saya itu, kalau dokter punya storytelling, saudara semua pasiennya akan ngerti. Kalau dokter misalnya gini, ayo duduk sini saya jelasin. Kenapa kita bisa batuk? Terus dia ceritain, storytelling. Nah, kayak begitu tuh udah jadi salah satu berkat gitu. Nah, kemanapun dia pergi, dia akan memberitakan injil, melalui talenta dia kayak gitu. Jadi, apa sih yang menjadi core-nya? Jangan kita taruh, karena saya dokter, kamu harus jadi dokter. Tidak, tapi bagaimana kita ini tahu dulu, kalau keluarga ya, terutama keluarga value di dalam keluarga. Apa sih yang menjadi hati Tuhan buat keluarga saudara, dan dari itu baru dikasih ke anak-anaknya. Dan nanti dari talenta itu bisa dikembangkan gitu. Dan skill-nya juga bisa dilatih lagi. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi, orang tua mungkin yang ada di sini bisa juga open mind ya. Intinya, tidak maksa, tapi ada diskusi penting sekali. Dan jangan lupa diskusi, dan anak sekali lagi ya, jangan pakai cara pembuktian. Sama orang tua itu bukan cara yang terbaik. Saudara kan, kalau anak-anak mau cari pembuktian, itu malah menghancurkan, tambah menghancurkan hubungan. Dan itu nggak jadi solusi. Pembuktian itu jangan terjadilah. Ini ada pertanyaan lagi. Apa gunanya sekolah belajar? Ada matematika, ada fisika, sampai anaknya stres, tapi ujung-ujungnya cuma satu talenta yang mungkin akan jadi. Silahkan. Ini pertanyaan yang unik. Dulu saya kalau waktu jadi kepala sekolah, saya suka menjelaskan kayak gini ya. Saya dulu sekolah kan di Australia ya. Saudara, waktu saya sekolah di Australia, saya mempelajari sistem edukasi Australia. Australia itu unik. Dia itu ngajarin anak misalnya gini, kalau emang saudara udah tahu talentanya itu adalah di otak kanan, dia akan fokusi. Jadi anak itu diberikan pilihan. Diberikan pilihan untuk mau ngambil, misalnya kayak, atau di otak kiri lah ya, kalau misalnya dia suka di bagian art, dan talenta itu dia kesenian, dia mengambil talenta, mengambil satu banyak subjek, banyak mata pelajaran yang isinya tentang kesenian. Dan kalau seandainya misalnya dia lebih sukanya matematika, kimia, fisika, dia purposely, memang sengaja memilih mata pelajaran yang banyak fisika, kimia. Dan itu sudah ditentukan pada saat dia mulai high school atau SMP. SMP udah kayak gitu, pendidikan di Australia. di SMP. Jadi kalau misalnya dia lebih banyak menang ekonomi, dia akan ambil pelajaran ekonomi yang banyak. Nah nanti, mata pelajaran utama, seperti kalau kita ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, agama, kita kayak gitu ya, kalau nggak salah ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, PPKN satu lagi, itu harus ada. Tapi kalau mata pelajaran yang lain itu, mereka bisa pilih. Nah itu kelebihannya, maksudnya, cara sistem pendidikan di Australia. Nah, kalau saya ngebandinginnya begini, saudara, di Indonesia sebenarnya ada plus dan minusnya, tapi menurut saya ini satu yang plus. Anak saudara diberikan pendidikan yang banyak, cobain nih, matematika, cobain fisika, cobain kimia, cobain ekonomi, cobain ini, nanti waktu udah kelas 10, saudara bisa milih. Apa sih sebenarnya yang jadi, yang jadi keinginan kita, kan sekarang kelas 10 kan udah bisa milih kan, mau ambil yang mana gitu, saudara tinggal milih, mau yang mana. Tapi sisi pendidikan Indonesia, minta tolong nih, cobain dulu, jangan ambil keputusan dulu, dari sejak SMP, saya mau ambil ekonomi. Eh nanti pas kuliah, tiba-tiba lebih suka biologi. Dan kita nggak punya dasar-dasar biologi. Gitu. Jadi akhirnya kita miss. Kita juga akhirnya mau masuk ke dokteran, tapi kita nggak punya dasar biologi. Nah, kalau di Indonesia tuh, suruh nyobain nih semuanya. Nanti ujung-ujungnya, penguatan dasarnya lagi, dikuatin pada saat kuliah. Nah, kalau Australia itu nggak, dasarnya itu, karena dia udah tahu nih, dia mau masuk ekonomi, jadi waktu dia high school, waktu dia SMP, dia ambil nih, ekonomi-ekonomi-ekonomi. Nah, giliran waktu dia udah kuliah, dasar-dasarnya udah nggak usah diomongin lagi. Karena dia udah diomongin waktu saat dia, pada saat dia di high school, tinggal di penguatan-penguatan lagi pada saat dia kuliah. Sehingga, mungkin pandangan kita kayak gini, oh pendidikan di luar jauh lebih bermanfaat, dan jauh lebih bagus dibandingkan Indonesia. Gitu. Ini plus minus tergantung orang tua. Tapi saya bilang ini, sebagai orang tua, kita sekarang mah kita udah, menurut saya orang tua-orang tua muda sekarang udah nggak terlalu mikirin soal nilai akademik. Yang dipikirin malah kadang-kadang sekolah di mana? Dan itu yang lebih bahaya lagi gitu ya. Jadi orang tua nggak mikirin, oh kamu matematikanya bagus, juara berapa? Enggak. Pertanyaannya selalu gini, sekolahnya di mana? Kalau sekolahnya udah yang wah-wah, kita langsung punya impression yang, oh ini orang hebat. Tapi kita nggak perhatiin nilainya lagi. Nah itu juga sekarang tuh fenomena juga ya. Orang tua bukan merhatiin nilai, tapi merhatiin sekolah di mana. Dan kalau orang tua sekarang, menurut saya sekarang udah pintar, mereka udah nggak terlalu ini akademik. Kalau misalnya memang ada orang tua yang terlalu mikirin matematika dan akademik, biasanya itu yang lebih kayak old fashion, yang masih mendingin akademik gitu. Tapi saya rasa gini, orang tua sekarang harus sadar apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan anak itu. Kalau memang dia kurang begitu suka di matematika, udahlah, yang penting dia pas. Yang penting dia dapat nilai terbaik gitu ya. Jangan stress ya. Iya, jangan stress gitu. Kalau seandainya dia misalnya punya nilai yang terbaik gitu ya. Tapi sekarang gini, kalau seandainya saudara dari yang old fashion itu gitu ya, dan anak saudara mungkin udah besar, dan mungkin akhirnya dia ada kecewaan atau healing proses, karena mungkin ada penekanan gitu ya. Jangan merasa buruk juga. Mungkin itu satu proses yang harus anak alamin juga. Karena saya suka bercanda begini, saya suka pakai salah satu contoh gitu. Saya punya teman, kalau saudara tahu, Naimirdad ya, anaknya Lydia Kandau. Naimirdad itu waktu dia shooting-shooting intan, yang main-main sinetron yang setiap hari tayang, itu posisinya dia sekolah loh, SMA, di Don Bosco. Dan dia lulus, ikut ujian, nilai dia juga bagus. Padahal dia cerita, dia pulang shooting tuh jam 4, jam 7 dia harus duduk di sekolah. Nanti jam 12, setengah 1, dia harus cepat-cepat lagi ke tempat shooting lagi, dia harus ngelakuin itu. Dan dia lulus. Dan anak-anak, terus kita ngebahas soal pendidikan juga. Dan sekarang artis-artis yang pada kayak striping-striping kayak gitu, itu kebanyakan pada homeschooling. Pada kayak udah deh, mentingin kerjaan aja, mumpung ada kesempatan, nanti pendidikan pakai C aja. Dan kita ngomongin soal kualitasnya. Jadinya beda. Ini ada yang cuma tidur 3 jam, tapi pendidikan dia tetap berjalan. Tapi ada juga yang yaudahlah homeschooling, ambil pakai C, pakai C aja. Nanti kualitasnya akan beda. Apakah dia akan berhasil, yang mana lebih berhasil? Kita nggak bisa bilang. Itu tergantung jiwa-juangnya dia ya. Tapi kita akan lihat dari sisi cara dia bicara, behaviornya dia, cara dia berteman, gaya-gaya dia, komunikasi nanti itu akan membedakan. Berat nggak sih, saudara? Ini nggak ada berat, tapi penting banget ya. Kita pernah ngebahas kayak begini juga, ada seorang bapak gitu ya, dia kerja jadi direktur sampai dia umur 40, pada saat dia midlife crisis gitu ya, eh quarter, eh nggak ya, midlife, midlife crisis umur 48, tiba-tiba dia beralih. Saya punya dosen dulu, dia itu dulu direktur, tiba-tiba umur 48, dia beralih menjadi konselor. Padahal posisi dia udah tinggi, dia beralih menjadi konselor gitu ya. Berarti kan maksudnya gini, berarti selama ini talentanya dipendem kah? Sampai umur 48, dia berani ambil keputusan untuk, udah, saya mau ini aja, saya mau jadi konselor. Kalau dia berani ya puji Tuhan, berarti dia tidak mati dengan menyesal gitu ya. Kalau dia nggak berani, dia di posisi tinggi, dia bilang, aduh gue nggak berani nih, kalau buang gaji dia. Akhirnya dia bertahan menjadi direktur, sampai akhir hayatnya, wah panggilan Tuhan dalam kehidupannya ilang juga. Gitu ya, jadi saya, saya maksudnya banyak orang yang kayak gitu-gitu, sampai midlife, sampainya udah bener-bener kepentok jenuh, mau mati rasanya, nggak tahu mau ngapain, baru keluar. Gitu. Nah kayak gitu banyak juga ada hamba Tuhan yang, udah punya anak, akhirnya udah deh saya mau, saya mau keluar dari Indonesia, saya jual rumah saya, dia tinggal di luar negeri, 3 tahun kemudian dia balik. Saya bilang itu nggak salah ya, maksudnya gini, saya selalu pikir gini, lebih baik coba, daripada nggak sama sekali, nanti menyesal juga gitu ya, mau coba yaudah silahkan coba gitu. Tapi, tapi gini ya, sayang aja waktunya gitu. Sayang, tapi nggak apa-apa juga gitu. Perjalanan hidup ya. Betul, proses. Proses, betul. Ini ada yang pertanyaan lagi. saya adalah tipe orang bosi, dan saya tidak suka dengan orang-orang yang melakukan pelanggaran peraturan yang sudah disepakati. Dan sulit bagi saya untuk mengerti, menurut Ibu Grace, di mana letak talenta saya. Itu kayaknya kalau, apa tadi, apa Kak? Tadi, nggak, nggak apa tadi, nggak suka dengan orang-orang yang melanggar peraturan ya. Iya, betul. Itu bukan bosi, saudara, itu namanya idealis. Idealis. Punya perpikiran secara idealis gitu ya. Kalau, idealis dan perfeksionis. Beda ya, kalau bosi itu demen banget nyuruh-nyuruh gitu. Tapi dia sendiri nggak mau lakuin gitu. Kalau misalnya dia perfeksionis dan idealis, itu lain lagi gitu ya. Dan talentanya, itu saya bilang itu bukan sesuatu yang buruk ya. Karena mungkin emang Tuhan ciptain saudara. Asal begini, asal jangan jadi batu sandungan ke orang lain. Dan itu yang lebih bahaya. Gitu ya. Asal jadi jangan, kalau misalnya saudara bosi, kalau orang bosi gini, orang yang bisa nyuruh-nyuruh. Tapi kalau orang bosi nyuruh-nyuruh, dia bisa nyuruhnya. Nyuruhnya beda. Contoh misalnya, ambilin, kalau orang bosi ya, ambilin air dong. Gitu. Ini bosi yang nggak benar ya, yang annoying, yang bikin ganggu. Ambilin air dong. Ntar lagi, ah nggak suka nih, airnya nggak enak nih. Tapi kalau orang yang bosinya piter, dia nggak, ambilin air dong. Air yang ada di wastafel, yang ada di sebelah kanan, itu di belakangnya ada keran, kamu nyalain, terus kamu isi. Nah, caranya beda. Nah, itu bosi yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak, bosi yang ganggu, ambilin air, air udah datang, nggak suka. Nah, itu bosi kayak gitu. Nah, itu asal jangan jadi batu sandungan. Orang lain, kita doa, minta Tuhan koreksi diri kita gitu. Tapi kalau misalnya idealis dan perfeksionis, itu bisa jadi gini saudara, itu memang satu cara yang Tuhan kasih ke saudara, atau memang saudara yang bikin sendiri. Kalau itu saudara yang bikin sendiri, yang rugi saudara. Tapi kalau memang saudara, Tuhan kasih perfeksionis dan idealis ini, banyak yang bisa saudara lakuin. Orang event, orang yang bikin WO-WO, itu perfeksionis. Dan karena cara berpikir dia yang perfeksionis, dan problem solving dia juga bagus, pada saat kejadian ini, pada saat event, acara kejadian kayak gini, langsung diambil keputusan. Ini yang harus saya lakukan. Ini yang harus saya lakukan. Dari cara perfeksionis dia berpikir, dan problem solvingnya, yang dia combine together, itu akan menghasilkan satu acara yang luar biasa. Lain kalau orang yang layback, yaudah lah, gak usah, yaudah gak apa-apa. Konfetti, saudara tahu ya, yang langsung kalau door, langsung keluar, sprikkel-sprikkel gitu. Door gitu. Terus saudara bilang, oh gak nyala ya konfettinya, yaudah deh, gak usah deh. Oh lightingnya gak nyala, yaudah gak usah deh. Nah, orang yang gak perfeksionis, gak kayak gitu. Tapi kalau orang yang punya perfeksionis, gak, gak, harus bisa. Ayo, kita harus pikirin, gimana caranya. Kita sewa. Nah, itu bagus. Itu cara berpikir yang bagus. Tapi kalau saudara yang bikin perfeksionisnya, saudara yang idealis, yang rugi saudara ekspektasinya, berarti yang harus diturunin sedikit. Kalau enggak, karena di dunia ini gak ada yang perfeksionis dan itu yang bahaya. Oke. Itu kalau dimasuk, talentanya apa tuh? Berarti, dia punya critical thinking. Critical thinking. Cara berpikirnya selalu critical karena dia idealis kayak gitu. Dan system thinking. Jadi cara berpikirnya harus tersistem. Kalau lampu merah gak boleh dilewatin, sistemnya udah bilang kayak begitu. Udah. Nah, gak bisa tuh. Digoyahkan, apa segala macam, gak bisa. Gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana caranya kalau anak mengabaikan belajar? Karena dari kecil, udah bimbel mungkin ya. Bimbel sampai SD. Sekarang kelas 2, nilai selalu 100, ranking 1. Tetapi karena sekolah anaknya, di sekolahan anaknya jahil. Banyak ngobrol sama temen. Jadi rankingnya diturunin sama gurunya. Anaknya super aktif. Nah, ini apa talentanya seperti ini? Itu mungkin pertanyaannya bukan talenta gak ya, Kak? Ini kayaknya ada dendam pribadi dengan sekolah. Iya, ini dengan ini. Kalau anak tiba-tiba dapat 100 diturunin, gara-gara akuannya, ini mah bukan talenta. Ini gak omongin. Ini ada sedikit masalah pribadi yang harus didiskusikan gitu ya. Kalau misalnya orang tua sedih, kalau misalnya yang doles ini mungkin terganggu dan mau komunikasi dengan kepala sekolahnya, mungkin gak ada salahnya. Tapi kalau saudara merasa kayak, kok gak adil ya diomongin? Tapi kalau saudara merasa, kenapa dengan anak saya ya? Nah, itu mungkin dia punya social thinking yang beda. Dia dapat 100, tapi, sorry, dia suka ngobrol ya, tadi dibilang suka ngobrol. Jailin. Mungkin dia, apa ya? Jailin. Tapi gini, saya juga perhatikan dengan kata-kata Jail ya. Jail ini hati-hati, jangan-jangan ada orang anak-anak ini karena dia saking pintarnya, kurang perhatian dari orang tua, perlu ditanyakan juga gitu ya. Karena yang saya perhatikan fenomena sekarang, saudara, adalah mengenai prank-prank yang saat ini suka terjadi di Youtube. Dan anehnya itu ketika seorang Youtuber bikin prank-prank, dia punya rating itu naik. Dan sehingga anak-anak berpikir gini, oh, boleh ya? Bikin prank-prank, bercanda-bercanda kayak gitu, jail-jailin kayak gitu, boleh. Jadi, di pola pikir kita udah kebentuk. Kalau saya lakuin ini, teman-teman saya bakalan ketawa dan mereka akan suka sama saya. Karena viewernya banyak, jadi omongan orang. Jadi, akhirnya dia pikir gini, udah deh, saya lakuin itu aja untuk mencari perhatian. Bisa juga kan kayak gitu kan. Apalagi prank yang baru terjadi tuh ya, yang kasih sembako, isinya batu-batu semua gitu ya. Itu sekarang jadi masalah. Dan dia cari fenomena, dan cari viral, dan itu yang sedang orang terjadi, cari viral, cari viral. Jadi, musih ini. Tapi kalau misalnya mereka punya kata-kata jail ini, mungkin bukan lebih kayak talenta ya. Saya sih nggak tahu kasusnya jailnya seperti apa. Mungkin buang perhatian, Kak, atau misalnya jailnya itu ada, dia juga dikejailin sama orang, dia bales, kan kayak gitu-gitu banyak. Oke, ini ada pertanyaan dari anak kuda nih. Pastor Grace, kapan anak harus dididik keras supaya tidak menimbulkan trauma pada anak? Ini mungkin bukan talenta ya maksudnya. Ya, parenting. Ya, parenting. Ya. Kapan anak itu dididik keras? Kalau saya mau tahu, pendidikan keras itu banyak-banyak cara orang tua ya. Ada melalui pukulan, ada yang melalui kata-kata, ada yang melalui komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal seperti melotot, gitu ya. Itu juga buat sebagian anak juga keras, gitu ya. Kapan adalah ketika saudara memang harus mendidik dia, gitu. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan itu akan menghancurkan dia ke depannya, gitu. Jadi itu titiknya. Jadi batasan saya selalu kayak gitu. Kalau nanti menghancurkan dia ke depannya, dididiknya seperti itu. Tapi kalau pukulan tetap, saya tidak menyarankan, terutama kalau ada anak saudara, anak cewek. Pukulan itu buat anak cewek itu lebih baik, jangan ya. Karena anak cewek itu lebih sensitif mengenai pukulan. Nanti kalau misalnya, cuma gara-gara satu pukulan saudara, nanti di umur dia, umur 21, dia harus pergi ke psikologi dan bayar ratusan ribu untuk delapan kali pertemuan menyelesaikan satu pukulan saudara, wah rugi banget, gitu. Rugi banget, gitu. Karena banyak saya ngalamin kayak gitu juga ya. Harus delapan kali pertemuan, cuma gara-gara ngilangin momen dan bapaknya mukul keras sekali, gitu. Jadi hati-hati seperti itu. Ketika anak itu nanti, dia pikir kita tahu, dia ngerokok, dia nanti akan menjatuhkan dia ke depannya, kita dididik. Dan itu harus benar-benar dengan hikmat Tuhan, kalau melalui tangan. Tapi kalau melalui diskusi, anaknya cukup dewasa, dengan verbal aja komunikasi verbal. Oke. Jadi titik poin ini saat anaknya sudah mungkin melakukan hal-hal yang berbahaya ya. Ya, dan akan menjatuhkan dia ke depannya. Ya, menjatuhkan dia. Maksudnya kayak akan membunuh dia, pergaulannya karena itu dia narkoba atau apa. Ada lagi, ini seru nih. Saya menyekolahkan anak, dan ternyata di sekolah itu penekanannya lebih kepada ilmu eksak, matematika, sains, dan menurut saya kurang berimbang untuk pelajaran keseniannya art. Bagaimana caranya supaya bisa menyeimbangkan itu? Apakah anak harus diberikan banyak kegiatan ekstra berkaitan dengan art? Karena anak setelah sudah capek dengan kegiatan di sekolah. Iya, berarti harus orang tuanya di rumah. Tugasnya orang tuanya di rumah. Yang harus menyeimbangkan. Orang itu jangan selalu taruh semuanya di sekolah. Kalau misal saudara tahu, apalagi ya itu sekolah, sistemnya seperti itu. Dan kita masih sekolahkan di anak itu di sekolah A, yang selalu matematika gitu ya. Berarti itu dari kitanya, keputusan kita. Jangan kita protes ke sekolah itu. Karena emang sekolahnya seperti itu dan tidak bisa digubah. Yaudah tinggal kita di rumahnya aja yang lebih beliin dia, menggambar, menggunting, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi dari orang tuanya, dari kitanya. Iya, betul. Karena anak saya juga waktu itu saya harus pindahkan tuh. Karena stres anak saya waktu itu. Tapi gak apa-apa kan, kakaknya juga happy waktu pindahin anak kan. Iya, iya. Karena memang kondisinya, memang dia sudah titik di mana gak mungkin. Karena udah gak mau masuk gitu. Setiap kali masuk, pasti stres, nangis, dan seterusnya. Betul. Kita sepakat orang tua bahwa ini, ya, kita anggap aja angus ya, uang yang sudah ditaruh sebelumnya. Tetapi yang penting anak kita secara emosional dia happy. Benar. Terbukti lebih oke ya. Lebih relax. Iya, lebih relax gitu. Dan mau belajar. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, berkaitan dengan saat-saat kondisi seperti ini. Saya ada pertanyaan, apakah PSBB berpengaruh terhadap anak? Kondisi seperti ini ya. Mungkin berpengaruh di sini, maksudnya mungkin anak bisa bersosialisasi, anak lebih banyak rumah, dan sebagainya. Ini, ini, kembali lagi ya, Kak. Saya selalu bilang ini, ini adalah momen di mana kita gak pernah tahu. Karena kejadian ini terjadi waktu itu 100 tahun yang lalu. Dan ini satu momen yang gak akan kita pernah tahu apa yang mesti kita lakuin. Kita di unknown situation gitu ya. Gak tahu apa segala macam. Nah, pengaruhnya, saya yang saya lihat, anak-anak lebih relax gitu ya. Sekarang anak-anak lebih santai, orang tua bisa spend time sama anak-anaknya. Mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Nah, itu satu positifnya gitu. Negatifnya memang iya, anak-anak lebih, lebih, apa maksudnya, sekarang lebih bosen di rumah gitu. Main game lulu ya. Iya, itu kembali lagi orang tuanya yang main game gitu. Dan apa namanya, dia harus belajar satu sistem baru nih. Belajar melalui online yang belum pernah kita juga lakuin. Dan kita juga kayak begini nih, ibadah online kayak begini. Kita sistem baru yang benar-benar kita gak pernah tahu juga gitu. Dan kalau bilang ada pengaruhnya gak, saya yakin pasti ada. Gak mungkin gak ada. Ini aja kita kayak begini juga, mau kita gak juga gitu. Dan ada pengaruhnya pasti ke kita. Tapi kembali lagi, bagaimana kita menjelaskan ke anak itu. Kalau misalnya kita yang orang tuanya bisa menjelaskan dengan baik, sabar, nunggu gitu ya. Ya, pasti anak-anak ini. Dan kita juga kadang-kadang, ada guru sekolah minggu gak di sini ya? Ada, ada. Banyak. Ada ya. Saya harus menjelaskan gini ke guru sekolah minggu saya. Kita sebagai guru sekolah minggu atau kita sebagai orang tua kadang-kadang selalu bilang, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Dan mungkin takutnya ada anak-anak yang punya talenta critical thinking dan berpikir seperti ini, Ci, kok situasi kayak gini Tuhan Yesus gak sembuhin ya? Dan anak itu udah berdoa sebulan, tiap malam, Tuhan minta tolong dong koronanya, sembuh supaya saya bisa sekolah lagi. Dan sampai udah sebulan lebih, anak-anak itu belum sembuh. Dan mungkin dia mulai bertanya-tanya akhirnya, Tuhan denger gak ya doa saya? Tuhan bisa gak ya jawab doa saya, kok sampai sekarang corona gak sembuh-sembuh? Kalau anak yang punya talenta critical thinking, wah dia akan bertanya-tanya. Nah, kita sebagai guru sekolah minggu atau kalau yang ngadain ibadah online atau kasih pesan, kita harus tetap ingetin. Kadang-kadang kita pikir kalau Tuhan itu tidak bekerja, tapi sebenarnya Tuhan bekerja behind the scene yang kita gak pernah tahu. Dan bagaimana kita menjelaskan ke anak-anak itu. Oke, lanjut. Mungkin dua pertanyaan lagi ya. Sip. Oke. Pastor Grace, apakah lingkungan anak dapat mempengaruhi talenta? Karena saya merasa lingkungan saya mempengaruhi talenta saya. Apakah karena lingkungan membantu juga untuk menemukan talenta kita? Oh, pastinya. Pastinya. Lingkungan itu pasti akan membantu. Tapi gini, ketika misalnya kayak yang menulis nih kakak ya, yang menulis waktu kakak bilang saya sendiri talentanya dibentuk oleh lingkungan. Tapi gini, yang nulis itu akan bilang gini, yang nanti dia bisa come out with the idea ini talenta saya. Bisa mengambil kesimpulan ini talenta saya berdasarkan lingkungannya. Itu bukan berdasarkan dari orang lain. Tapi biar itu datang dari diri dia sendiri. Paham gak kak? Jadi, misalnya gini, kayak saya ini hamba Tuhan. Dulu saya gak mau jadi hamba Tuhan. Tapi akhirnya, akhirnya saya sendiri yang bilang, ma, aku mau jadi hamba Tuhan. Karena saya di lingkungan hamba Tuhan ya, tetap ya, keluarga saya hamba Tuhan. Tapi biarlah kata-kata itu keluarnya dari mulut saya. Jadi, bukan dari orang lain yang suruh, tapi dari keluar dari mulut saya, sehingga saya tahu ini keputusan saya. Iya. Jadi, lingkungan pasti akan mempengaruhi. Tapi ingat, itu keputusan itu harus akhir-akhirnya keluar dari mulut anak. Bukan keluar dari mulut orang tua. Oke. Jadi, pilihannya itu tetap ya, dari kita ya. Jadi, jangan lingkungan yang di T. Iya. Pilihan kita. Ya, pertanyaan yang berikutnya, yang terakhir ya, teman-teman. Boleh gak sih, kita orang tua, buat aturan dengan tujuan disiplin, latihan, sesuatu seperti piano atau renang, sekalipun kadang-kadang anak gak selalu mood, kadang lagi ogah-ogahan. Apakah kita boleh tetap memaksa anak di jam latihan tersebut harus diikuti? Jadi, orang tua, membuat peraturan, anaknya harus piano, harus apa, dan dipaksa. Kalau, kalau misalnya itu bukan talenta, gini ya, kalau emang punya duitnya dan mau lakuin, sebenarnya, pasti ada positifnya sama itu anak. Karena, gak mungkin apa yang udah ter, apalagi waktu dia masih kecil ya, kita udah latih, gak mungkin nanti dia gak inget waktu dewasa. Tapi, paling ruginya kita. Yang ruginya kita secara finansial, secara waktu anak, itu nanti ujung-ujungnya ruginya kita. Tapi, kalau misalnya, contoh ya, kalau kita orang tua mau bilang, misalnya kayak, les piano ya, kita harus sebagai orang tua, mesti kasih penjelasan kepada anak. Kenapa? Apa sih keuntungannya piano? Gitu. Dan, kalau seandainya saudara tahu banget, ini anak gak talenta di sana, buktinya dia aja gak semangat nge-les gitu. Kalau emang misalnya dia gak semangat itu, ya bolehlah dalam sebulan, atau dua bulan, boloh sekali. Demi apa? Respect sama itu anak. Mami respect kamu. Mami tahu kamu capek. Dan ini bukan talenta. Mami respect kamu. Tapi, sebenarnya ini ada tujuannya untuk kayak gini, kayak gini. Dan, kalau misalnya kayak, untuk depannya, kamu otak kanan, otak kiri, supaya nanti kalau kamu kemana, kamu bisa nge-les, bisa nge-lesin anak, dapat uang tambahan, gitu. Tapi, kalau mami tahu, kalau itu bukan talenta kamu, mami respect. Oke, ini, aduh ada titipan lagi, nih, satu. Oke. Unik ya? Makanya saya tuh suka loh, ngebahas anak-anak. Karena itu, karena benar-benar embrot, kalau sudah bawa anak, bawa lagi hubungan keluar. Makanya saya demen banget, gitu. Jadi, sekarang kan banyak banget tes, tes bakat. Entah dari sidik jari, entah dari, macem-macem lah, gitu. Nah, itu, kadang-kadang ya, kalau udah dites kan, udah hasilnya, menjadi patokan juga, buat orang tua, tukang, tukang gitu ya, bawa ini nih, bakat kamu ini, ini, gitu. Itu sebenarnya, tes-tes itu, sejauh mana, kita harus ikuti? Saya, benar, banyak banget tes kayak gitu, namanya alat ukur ya, kalau kita bilangnya alat ukur. Karena itu, gimana kita bisa mengukur. Kalau saya lihat penyebabnya, kayak tadi, sidik jari itu, saya cari tahu nih, maksudnya, kenapa sebabnya, apa hubungan sidik jari sama otak? Karena teorinya, ternyata didasari oleh, pada saat berkembangnya otak, saat itulah berkembangnya sidik jari, gitu ya. Jadi, oleh sebab itu, dia, mengembangkan teori tersebut, dengan satu alat, sampai menjadikan satu alat ukur, gimana kalau sidik jari kita seperti ini, kita punya cara, tujuan hidup kita seperti ini, pekerjaan yang cocok kita, kayak gitu. Jujur ya, saya pernah dites sidik jari, walaupun saya nggak percaya sama si itu. Tapi saya iseng, saya cek sidik jari, karena menurut saya itu teori, tidak masuk akal, dan tidak benar, tapi saya coba, gitu. Akhirnya, waktu saya baca hasilnya, kayak, itu, kok saya ngeliat kayak, ih gila gue banget, gitu. Terus, saya mikir gini, wah nggak mungkin nih, karena saya nggak setuju doang, dengan teori awal, gitu ya, sidik jari. Tapi, kok bisa sama, gitu ya. Terus akhirnya, saya berpikir gini, itu hampir sama juga, kayak, kita baca zodiac loh. Awalnya kita nggak percaya, tapi giliran kita baca, apa, zodiac itu, saya Scorpio, terus habis-hati, ih, kok sama ya, sama yang saya lewatin, gitu ya. Itu hampir sama, cara pola pikirnya ternyata, gitu ya. Kayak percaya nggak percaya, sistem nerve, nerve, apa kayak, otak oratnya, nerve kayak gitu, kayak gitunya hampir sama, gitu. Nah, sampai batas mana, kita harus tahu dulu, dasarnya apa, dasarnya apa, dasarnya apa, kalau kita tahu, kayak sidik jari kayak gitu, dasarnya seperti itu, nanti akhirnya, itu sidik jaring mengarahnya kepada pelatihan otak tengah, oh ya, kita udah nggak percaya tengah, gitu ya. Jadi kita harus tahu, dasarnya dan tujuannya, gitu. Tapi kalau misalnya, sebagai orang tua, kita merasa perlu, atau perlu untuk, minta batuan alat tukur, menurut saya nggak ada masalah juga, kok. Banyak alat tukur di sana, yang bener ya, jangan, sebetulnya online, mau tahu, persen saya cocok dengan pasangan, itu sebetulnya kita cek, kita isi kuis or kuisioner, akhirnya cuma isi 30 persen, cocok dengan pasangan, nah itu kan masih nggak realistis ya, jadi harus bener-bener realistis juga. Alat tukur apa yang rekomend dari Pastor Grace? Untuk apa dulu nih? Untuk talenta, untuk baktanya. Kalau misalnya, kalau seandainya saya, masih pada konsul, kalau anak. Konsuling? Konsuling, ya. Terus yang kayak SE yang, ya, perkembangan, perkembangan, tapi gini, nanti kalau misalnya, kalau misalnya perlu untuk dari yang masih kecil itu, nanti bisa berubah-berubah ya, saya pernah ikutin anak-anak saya yang dari kecil, walaupun kayak tes IQ itu, cuma validasinya itu hanya untuk setahun loh, setelah setahun, mesti diulang lagi, kayak gitu-gitu. Jadi, semua alat ukur itu ada, ada expired date-nya, gitu. Jadi, nggak bisa kita, satu alat untuk seumur hidup, nggak bisa. Nanti biasanya saya nggak anjurin dari dia kecil, tapi alat ukur itu nanti saya pakai untuk, saya akan menganjurkan orang tua pada saat dia mau memilih, anak-anak mau memilih perguruan tinggi. Ketika itu, baru saya refer ke psikolog yang memang tes karir. Nah, itu baru saya refer pada saat perguruan. Tapi kalau yang kecil-kecil, saya nggak gitu, dia orang tua aja yang mendiscover sendiri. Oke, jadi yang paling akurat mestinya orang tua ya, yang bisa eksplor. Iya. Sejak dini, dia eksplor anaknya, jadi, udah ketahuan, arahnya ya. Dan nggak cuma sama orang tua loh, teori, sama pasangan juga, sama orang tua kita juga. Maksudnya, kayak komunikasi verbal dan non-verbal seperti ini tuh, harus tetap diperhatikan, gitu. Iya. Terima kasih banyak, Pastor Grace. Thank you. Tuhan berkati. Sama-sama, thank you juga semuanya. Sudah mendengar. Selamat menikmati. Terima kasih.